Gubernur Jawa Tengah, Genjar Pranongo, mendampingi Presiden Jokowi meninjau panen raya padi di desa Lajer, kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, pada Kamis tanggal 9 kemarin. Panen padi tersebut mengawali panen raya 1 juta hektare, guys. Lahan padi di Indonesia. Mas Genjar bilang begini, ada banyak hal yang tadi disampaikan oleh Presiden. Beliau sangat detail untuk melihat hasil panen, terutama padi, termasuk harganya. Ujar-Ganjar sesuai kegiatan tadi. Ganjar mengungkapkan, dalam kunjungan itu juga dibahas tentang usulan skema harga padi dan gabakerni panen, guys. Nah, skema tersebut diharapkan dapat menguntungkan petani. Nah, itulah informasi penting yang kurang mendapatkan perhatian, guys, dari media. Media dan publik kenyataannya lebih tertarik oleh simbol-simbol semiotik yang mereka lihat aja, guys. Nih, lu lihat. Menjadikan tafsir yang beragam. Apa yang kita lihat di panen raya kemarin, memang itu adalah panggung politik dari Pak Jokowi sebagai super opinion leader. Pak Jokowi sedang menyukuhkan kepada publik luas preferensi politiknya sekarang ini. Dan itu sah-sah aja. Dalam panggung panen raya kemarin, jangan kita lupa juga loh, padahal ada Menteri Pertanian juga di situ. Tapi seakan di dalam panggung kemarin, hanya mereka bertiga aja, guys, yang terlihat. Yaitu Pak Jokowi, beserta Menhan, Prabu Subianto, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Jelas dalam politik, tidak ada yang kebetulan. Tujuannya jelas, guys. Yaitu untuk menimbulkan perbincangan dalam publik secara luas. Untuk menciptakan tafsir yang beragam. Nah, sekarang kita semua kan sibuk, ya nggak? Memperbincangkan duat maut. Yaitu antara Ganjar Prabowo, atau sebaliknya, antara Prabowo dan Ganjar. Umpan lambung dari super opinion leader ini, langsung ditangkap oleh kita semua, guys. Itulah hebatnya Pak Jokowi. Berusaha selalu berada di pusaran pemberita kalau kita balik lagi ke soal duat maut tadi tuh. Nah, untuk saat ini masih sulit menurut gue. Sulit terjadi, guys. Setidaknya, karena pendaftaran masih tersisa kurang lebih sekitar 8 bulan. Nah, masing-masing calon otomatis belum mau menurunkan negosiasinya. Nih, lu simak ya. Pernyataan dari adiknya Pak Prabowo, hasil, pada waktu menghadiri deklarasi Prabowo Mania, waktu itu. Ya, saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut Pak Prabowo, dengan catetan ya, Pak Prabowo calon presiden. Saya kira sudah tidak mungkin lah. Kalau Pak Prabowo calon wakil presiden, Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua, pengalamannya berbeda kan. Saya kira kalau Pak Ganjar mau ikut, mau diduetkan atau diduokan dengan Pak Prabowo, ya, saya kira kami terbuka, Pak Prabowo terbuka. Sebagai calon wakil presiden. Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Syaiful Huda, mengatakan opsi itu sah-sah aja dilontarkan. Namun, harus ada persetujuan dari ketum PKB, yaitu Cak Imin. Nah, kalian tahu kan? Cak Imin sudah mendeklarasikan koalisi bareng bersama Pak Prabowo. Dengan harapan pastinya menjadi cawapresnya siapa? Ya, Mas Bowo. Iya kan? Nah, kata Syaiful Huda nih, bagi kami ketika mendorong koalisi PKB dan Gerindra, syaratnya ini bagian dari skenario PKB untuk mengusung Gus Imin. Ya, tentu tidak mudah itu. Nah, lantas yang seru nih, Sekjen PDIP juga menyatakan nih, sebagai parti pemenang pemilu dengan percayaan rakyat ini semua kali berturutur, tentu saja kami akan mengusung calon presiden. Dan inilah sebagai konsumensi dari keputusan kongres kelima pada tahun 2019 yang lalu. Semua masih high call guys. Nah, bahkan petinggi dari PKB, yaitu Gus Jazil, berkomentar pedas. Menganggapi buat ini, lu simak nih. Iya kan di situ, opini yang dibangun kan kemudian, seakan-akan, Pak Prabowo Ganjar, atau Pak Ganjar Prabowo. Padahal itu semua pepesan kosong. Tidak ada partai politik pun yang mengendos itu. Oke. Berlaro. Sabar ya Gus? Sabar, sabar. Coba deh, lu tarik nafas panjang. Keluarin pelan-pelan ya. Tidak. Emang sih guys, sampai sekarang, setidaknya, di panggung depan, belum ada yang bermanufur. Kalau dilihat, namanya juga politik. Di panggung depan, seakan keras. Tapi, di panggung belakang, komunikasi lancar-lancar aja. Pasti terjadi. Deal-deal dua partai besar, antara PDIP dan Gerindra, tidak akan berlangsung cepat, kalau menurut gue guys. Deal untuk menjodohkan nih, pasangan ini, kemungkinan akan berlangsung, hingga waktu injuri time menurut gue. Beneran. Nah, kalau emang, nantinya partai-partai yang berkomunikasi dan bersepakat, udah sepakat nih. Nah, berpotensi, berpotensi nih ya, akan ada koalisi besar guys. Seperti yang udah gue bahas di konten waktu itu. Oke? Nah, kalau memang akan terjadi koalisi besar, antara, Ganjar Prabowo, atau Mas Bowo dengan Ganjar, nah lalu, ini pertanyaan nih, dimana nanti partai-partai Islam? Apakah tidak keberatan, jika presiden dan wakilnya, kelak, diisi oleh kaum nasionalis? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Perlu didiskusikan ini, gimana nanti pendapat dari, PAN, P3, dan PKB. Tapi, dari tadi, kita utak mutik gato, atau cocok logi, ya nggak? Nah, gimana sih sebetulnya komentar Mas Ganjar sendiri? Yang namanya dari tadi, gue kait-kaitin. Ya nggak? Nah, itu loh, mengenai duet antara dirinya dengan Mas Bowo. Gimana coba? Nih, lo ngasih, juet dengan Pak Trabowo, juet dengan Pak Trabowo tadi, aku duet deh kalau Rahmat Alvarnya, mengikir. Nah, itulah jawaban khas dari, seorang, Ganjar Tuan Olo. Gue Singi Syahid. Ciao!